Jenis-jenis metode pemasangan senar badminton Yang pertama, metode 2 simpul biasa Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan karena pemasangannya yang cepat dan praktis serta senar awet dan tidak mudah putus Kelemahannya yaitu senar cepat kendur Metode yang kedua, metode 4 simpul BWF Metode ini kelebihannya senar tidak mudah kendur dan rakyat lebih awet serta standar internasional Kekurangannya biasanya proses pemasangannya lebih lama Metode yang ketiga yaitu metode 2 simpul variasi Metode ini sama dengan metode 2 simpul biasa yang membedakan hanya variasi pada baris ke sembilan Metode selanjutnya yaitu metode 8 simpul atau senar sambung Kelebihan menggunakan metode ini yaitu murah Kalian hanya membayar jasa pasang saja karena menggunakan senar sisa Kurangannya yaitu kekencangan senar tidak merata dan rakyat cepat rusak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!